Oke Bapak-Ibu semuanya, izin saya mengulang lagi paparan yang sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di awal. Ini adalah paparan terkait dengan apresiasi CMK Pusat Keunggulan. Saya tidak usah menyampaikan tujuannya, tadi tujuannya sudah saya sampaikan. Kemudian Bapak-Ibu kalau ingin membaca lagi nanti di link paparan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Kemudian berikutnya, sasaran apresiasi SMK Pusat Keunggulan 2024 itu ada empat kategori. Yang pertama yaitu pelaksana program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Jadi Bapak-Ibu ini kita menghitung startnya sekali lagi. Jadi Bapak-Ibu yang mendapatkan SMK Pusat Keunggulan tahun 2021 ini berarti boleh ikut untuk kegiatan ini. Apresiasi ini. Jadi boleh ikut sekali lagi. Bapak-Ibu yang 2021 boleh ikut. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Kami COE Pak 2020 boleh ikut tidak? Ya kalau Bapak-Ibu semuanya kemudian mendapatkan bantuan SMK PK di 2021 atau dapat 2023 berarti Bapak-Ibu itu bisa mengikuti terkait dengan apresiasi ini. Dan kebanyakan yang setahu saya Bapak-Ibu semuanya, SMK COE 2021 hampir semuanya itu mendapatkan SMK Pusat Keunggulan. Kecuali tidak ingin lagi melanjutkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Jadi Bapak-Ibu ada yang bertanya, kami dapat COE tahun 2020 Pak, kemudian dilanjutkan 2021, lanjutkan 2022, dilanjutkan 2023. Saya ingin mengatakan bahwa lanjutan COE 2021 itu adalah SMK Pusat Keunggulan. Jadi begitu ya Bapak-Ibu semuanya. Jadi Bapak-Ibu yang mendapatkan COE 2020, kemudian Bapak-Ibu dilanjutkan programnya, lagi 2021, 2022, dan 2023. Itu Bapak-Ibu yang 2021 itu adalah SMK Pusat Keunggulan. Jadi Bapak-Ibu itu bisa ikut. Jadi wajib ikut 2021. Pak, kami tahun 2024 sudah tidak ada intervensi terkait dengan SMK Pusat Keunggulan. Memang sudah tidak ada intervensi Bapak-Ibu karena SMK PKI itu hanya 3 tahun. Jadi 2021, 2022, dan 2023. Jadi Bapak-Ibu yang sudah 3 tahun, di tahun sekarang 2024 sudah tidak mendapatkan intervensi lagi. Tetapi Bapak-Ibu wajib mengisi terkait dengan instrumen yang kami berikan tadi, termasuk dengan video. Karena Bapak-Ibu itu masuk dalam sasaran untuk apresiasi SMK Pusat Keunggulan. Lalu berikutnya, yang mulai tahun 2022. Jadi SMK pelaksana program yang mulai 2022, itu ikut program ini. Kemudian yang mulai dari 2023, ikut program ini juga untuk apresiasi. Dan yang tahun ini baru mendapatkan SMK PKI 2024. Berarti 4 bagian ini yang bisa tak ikut untuk SMK Pusat Keunggulan. Pak, kami SMK COE 2020, tapi tidak pernah mendapatkan program SMK PKI. Berarti Bapak-Ibu tidak bisa mengikuti program ini. Yang bisa mengikuti program ini, sasaran apresiasi, hanya untuk SMK Pusat Keunggulan. Baik yang mulai dari 2021, baik yang mulai dari 2022, baik yang mulai dari 2023, dan yang baru mulai tahun ini 2024. Clear ya Bapak-Ibu semuanya? Lalu berikutnya, terkait dengan pengisian instrumennya. Pengisian instrumen yang harus diisi itu apa? Seperti tadi yang disampaikan bahwa mengisi Sikerma dan juga Mitreka. Itu yang kami minta Bapak-Ibu untuk mengisinya. Termasuk mengupload video perubahan maksimal 3 menit dan infografis. Nah, untuk upload video perubahan maksimal 3 menit dan infografis, Bapak-Ibu bisa melakukan, ini bisa melakukan lewat aplikasi kami, aplikasi Takola. Untuk yang upload video perubahan dan juga infografis. Kalau terkait dengan Sikerma tadi dan Mitreka sesuai dengan link yang sudah disampaikan oleh Narasumber. Jadi pengisiannya kapan? Pengisiannya itu adalah dari tanggal 8 sampai 21 Oktober 2024. Jadi itu mungkin Mbak Pebri yang bisa saya sampaikan dan mengingatkan kepada Bapak-Ibu. Sekali lagi, terkait dengan paparan saya, nanti Bapak-Ibu bisa melihat di SID paparan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Adri yang sudah menjawab terkait dengan pertanyaan dari SMP. Mungkin terkait dengan Helpdesk mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman SID DJ dan juga teman-teman Mitras ya. Ya, baik. Untuk mungkin dari Pak Mehmet atau Pak Muamar dan juga dari Pak Panji dan juga Pak Irwan, mungkin ada informasi terkait dengan Helpdesk yang bisa membantu terkait dengan pengisian instrumen Sikerma maupun instrumen Mitreka. Mohon izin. Silahkan di-admit mungkin dari Pak. Ya. Baik. Pak, Ibu Febri. Ya. Mungkin dari kami, dari Mitras. Nanti kami materi akan kirim ke Bu Febri ya, semua ya materi. Kemudian terkait dengan Helpdesk mungkin nanti nomor kontak akan ke Mas Panji, Bu. Nanti Mas Panji akan kirim ini ya, apa? Nomor teleponnya, nomor HPnya ya, atau nomor WA-nya ya. Buat Febri itu. Itu bukan? Ya, siap Bu. Mungkin untuk yang tim dari Satijian Diksi, Pak Mehmet mungkin, terkait dengan Helpdesk untuk pengisian instrumen dari Sikerma. Ya, baik. Mungkin sembarangin nanti menunggu informasi dari Pak Mehmet. Kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya-jawabnya. Kami persilahkan untuk Bapak Munirianto. Silahkan di-unmute, Bapak. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Satu saja pertanyaannya, Bu. Ini di aplikasi Sikerma itu ada pengisian dari Dudi ya. Nah, pertanyaannya. Untuk di sekitar saya, MOU dengan Dudi ini. Dudi-nya kalau diminta untuk mengisi aplikasi-aplikasi seperti itu, kebanyakan tidak mau mengisi, Bu. Ini solusinya gimana kalau seperti itu? Apa sekolah hanya bisa meminta data sehingga sekolah jangan mengisi atau bagaimana? Atau memang tidak boleh seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munirianto. Terima kasih juga Pak Saiful. Mungkin dari Pak Mehmet ada yang mohon izin? Pak Mehmet, apakah masih bergabung? Maksudnya, dari aplikasi itu, Dudi-nya untuk mengisi itu agak sulit begitu, Bu. Maksudnya, MOU-nya jalan. Kemudian kalau pengisian-pengisian seperti itu, Dudi-nya tidak mau mengisi. Seperti itu maksudnya. Jadi, solusinya bagaimana untuk mengisi diskrema itu maksud saya? Ya, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak ya, terkait dengan kesalahan saya dalam menangkap informasi terkait dengan pertanyaan Bapak. Mungkin bisa dari Pak Mehmet? Terkait dengan bagaimana apakah ada solusi jika memang dari mitra industri-nya menolak untuk mengisi instrumen? Baik, Mbak Mbak Dudi. Terima kasih, Mbak Munirianto. Pertama, yang melakukan input data bukan Dudi. Yang melakukan input data adalah Satuan Pendidikan. Dalam hal ini, SfK. Untuk yang sikermat. Jadi, yang meng-input sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, meng-input data Satuan Pendidikan, bukan Dudi. Yang kedua, mungkin ini informasi tambahan bagi kesempatan lewat. Bapak Ibu sekalian, untuk yang diapresiasi ini spesial. Tapi nantinya juga harus semuanya sih, harusnya. Tetapi khusus untuk APSRM, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan peninputan data, khusus untuk kompetensi takdian yang mendapatkan SMKPK. Hanya yang mendapatkan SMKPK-nya. Yang lainnya, belakangan. Karena waktu rentang yang tadi disambungkan tadi kan cukup, tanggal 8, amal 21. Jadi, Bapak Ibu mungkin bisa fokus dulu ke Dudi-dudi, kerjasama-kerjasama, yang Bapak Ibu lakukan dengan konsentrasi kehagiaan yang mendapatkan PK. Kemudian baru Bapak Ibu bisa menyatakan data yang lain. Kita akan fokus dulu ke sana. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu selamatkan, pertama, untuk Satuan Pendidikan yang sudah punya kun, Bapak Ibu bisa mencoba lagi, langsung masuk ke, mohon maaf, untuk menghubungi kami jika ada hal-hal. Mungkin Bapak Ibu ada kesulitan. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, satu, karena punya evidence-based, jadi kami kesulitan jika Bapak Ibu kerjasamanya tanpa ada dikambi atas putih dalam nombor apapun. harapan kami tetap ada satu kesepakatan yang ditulis. Apakah itu dalam bentuk kontrak, apakah itu dalam bentuk pemesanan, surat pemesanan, apakah itu dalam bentuk surat penerimaan, atau yang lain. Ininya itu adalah satu dokumen yang bisa kita perifikasi, bahwa dokumen itu menunjukkan kerjasama antara Satuan Pendidikan. Mungkin itu yang diselamatkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mehmet. Mungkin nanti bisa diinformasikan ke tim Direkturat ya Pak ya, untuk nanti dimasukkan ke dalam link materi terkait dengan helpdesk yang bisa dihubungi oleh SMK. Ya, mungkin berikut. Boleh Bu, tambah Bu? Ya, boleh. Silahkan Bapak. Silahkan Bapak. Ya, untuk Mitreka, yang pertama itu ada dua data, Bu ya. Apa itu? Data yang di-input di Sikerma, itu yang kami akan olah, yang akan kami hitung, indeks kemitraannya. Kemudian satu lagi adalah data yang di-input dari, oleh Dudi. Ya, oleh Dudi yang di Mitreka, itu yang kami hitung juga untuk menghitung indeks kemitraannya. Karena di situ ada nilainya. Jadi, Dudi dari setiap SMK untuk meng-input instrumen survey yang ada di Mitreka. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tambahan jawaban dari Bapak Seful Irwan. Dan mungkin berikutnya kita ambil persilahan kepada SMK YPC Tasik untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. SMK YPC Tasik Ya, jika tidak merespon, saya alihkan kepada Bapak atau Ibu Zaharuddin dari SMK S. Momba Diasa Tuping Sewu. Halo, Bapak Zaharuddin. Mungkin untuk Bapak Budi kami persilahkan untuk Bapak Budi Susanto respon kembali untuk pertanyaan. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya-jawab di sesi kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Adri ada sedikit closing statement terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kita di pagi hari ini. Silakan, Pak Adri. Pertanyaan di itu ada yang mau bertanya siapa? Wishi atau apa tuh? Saya atau apa tuh? Coba dicek di komentar, kolom komentar. Untuk Ibu... Baik, mohon izin. Iya, baik. Silahkan Ibu. Mohon izin bertanya, Kak. Iya, semoga Bang Adri dan Kak Febri sehat bersama narasumber yang lain. Saat ini saya sedang berselancar di Sikerma. kebetulan untuk ada beberapa yang saya masih pertanyakan tadi mungkin sudah disinggung juga ya. Nah, di situ kan ada daftar duty integrasi dan daftar duty non-integrasi. Nah, kemudian pada bagian daftar duty non-integrasi di situ ada create duty. Nah, apakah ada kategori tertentu? Karena kami MOU juga ada yang UMKM. Kemudian pastinya enggak mungkin untuk MOU dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk mengisi pada bagian aksi. Di situ ada kolom aksi. Kemudian apakah Sikerma yang sudah saya coba tadi browsing itu ya. Langsung terintegrasi juga dengan Mitekra. Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Apa sih sebenarnya? Maaf ya, agak sedikit kepo. Apa sih rewardnya untuk yang memperoleh terbaik lah. Terima kasih. Iya, Bang. Mau dijawab, Bang. Iya, silakan Pak Adri mungkin. Iya, kalau saya jawab yang terakhir ya. Kalau terkait dengan reward yang pasti ketika kita tidak akan menghitung nominal uang yang diterima atau apapun. Tetapi menurut saya ketika Bapak Ibu semuanya diumumkan secara skala nasional ini apa namanya menjadi yang terbaik dari yang terbaik terkait dengan pelaksana program untuk SMK Pusat Keunggulan menurut saya itu ada kebanggaan tersendiri. Berarti Bapak Ibu mempunyai standar yang lebih dibanding SMK-SMK lain. Lalu yang kedua Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi untuk sekolah yang lain. Bagaimana ketika proses transformasi yang Bapak Ibu lakukan itu ternyata menghasilkan hal yang luar biasa. Dan itu menurut saya yang lebih penting dibanding dengan uang dan juga dengan materi atau apapun yang biasa diberikan dalam bentuk hadiah. Jadi sebenarnya lebih kepada pengakuan bahwa dan apresiasi bahwa Bapak Ibu itu sudah memiliki level yang di atas rata-rata dibanding SMK yang lain. Mungkin itu Mbak Pebri. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Pebri. Ya, baik. Ya, baik. Ya, mohon izin Bu Nana untuk yang pertanyaan pertama apakah lebih ditujukan ke Sikerma atau Mitri Kanyap, Bu? Mohon izin. Sikerma saja, Kak. Sikerma. Ya, soalnya kami mau segera eksekusi. Ya, baik. Kepada Pak Mehmet, mohon izin. Halo, Pak Mehmet. Apakah masih bergabung, Pak Mehmet? Siap, Bu. Siap, 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 Bu. Ya, baik. Karena ada sambil mendua jadi ada ini. Ya, baik. Gimana, Bu? Tadi tentang kalau nggak salah tentang Dudi yang diinputkan. Kemudian saya kira Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk Dudi itu Bapak Ibu bisa create Dudi seperti tadi saya sampaikan. Kemudian diisi data. Setelah itu selesai. Dudi itu akan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu baru akan masuk ke tambah kerjasama di kerjasama Dudi untuk mengisi kerjasamanya seperti apa, PKS-nya apa. Atau kalau surat perintah kerja itu kami kami samakan juga surat penerimaan siswa yang akan VKL itu anggap kami sebagai surat perintah kerja juga. Itu saja ya silahkan Bapak Ibu itu yang upload itu yang simpan. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu akan masuk ke pelaksanaan kerjasama dimana di perlaksanaan bersama Bapak Ibu bisa isi perlaksanaan bersama kemudian ditambahkan apa yang kita sekali lagi kami tidak membatasi ini hanya untuk perusahaan besar. Tidak, karena UMKM pun boleh. UMKM pun bisa. Jadi tidak hanya untuk perusahaan besar semua persoalan pun bisa. Ini ada juga kalau di Sikarma Dudi tidak nomor NMP kalau status reject berarti Dudi tidak bisa dipilih. karena itu biasanya datanya salah Bapak Ibu sekalian. Setelah verifikasi datanya tidak sesuai maka kita reject. Jadi kalau yang sudah diterima itu reject itu berarti melalui verifikasi. Tetapi Bapak Ibu jika mengetukkan awal maka Dudi itu bisa langsung dipakai. Jadi kalau statusnya pending bisa. Kalau reject tidak. nanti kalau kemudian sudah di inputkan statusnya ternyata dari ini menjadi reject. Nanti kami akan tidak hilang datanya. Nanti kami akan minta penyesuaian dari Bapak Ibu sekalian untuk data perusahaannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan input jika memang pertanyaan mungkin bisa ditanjakan melalui email. Kemudian data yang Bapak Ibu masukkan ke Sikerma akan secara otomatis terkirim ke Mitreka. Jadi kita bisa tahu data-data yang di setelah bisa di ambil mungkin itu Mbak Febri ya. Sementara nanti kita diskusi Baik terima kasih sudah paham terima kasih Baik terima kasih kepada Pak mungkin satu pertanyaan terakhir Pak dari kolom chat ini ada beberapa sekolah yang bertanya terkait dengan untuk login ke akun Sikerma itu menggunakan akun capsec yang terdaftar di Dapotik ya Pak berarti karena ada beberapa yang mengatakan tidak bisa masuk dengan akun belajar.id apakah itu berarti untuk akun yang digunakan adalah akun Dapotik Dapotik Bapak Ibu sekalian tapi sudah ditampakan bahwa akunnya akun Dapotik bukan akun belajar.id ya tapi akun Dapotik akun yang terdaftar Dapotik karena kita tidak belum bisa mengakses data belajar.id yang bisa kita akses sementara ini adalah data Dapotik yang ada jadi Bapak Ibu bisa sekali lagi akun yang masuk langsung ke Dapotik ya baik terima kasih kepada Pak Mehmet mungkin pertanyaan yang tadi terakhir karena sudah saya cek juga di ya mungkin ada satu penanyaan terakhir ya Bapak Ibu ada yang terkait dengan ingin bertanya terkait dengan si Kerma mungkin saya persilahkan untuk SMK SMK Muhammadiyadu Jatinom Bapak Arief Muhammad ya silahkan Pak Assalamualaikum maaf saya mewakili Bapak Kepala Sekolah saya Reni mau bertanya untuk login ke akun Mitreka itu apakah juga menggunakan akun Kepala Sekolah yang ada di Dapotik atau menggunakan akun yang lain seperti itu Sekian Ya mungkin dari baik terima kasih untuk SMK SMK Muhammadiyadu Jatinom kami persilahkan Pak Saiful Irwan Ya terima kasih jadi kami mengacu semuanya ke data yang ada di Sekerma jadi kalau akun ya akun yang ada di Sekerma jadi kami akan itu anggota yang sudah didaftarkan di Sekerma jadi kalau misalnya nanti kami juga akan berusaha nanti jika ada masalah kami akan koordinasi dengan Sekerma karena kami datangkan semua dari situ Ya Bu Ya Bu Terima kasih Ya baik Terima kasih kepada Pak Saiful Irwan dan mungkin pertanyaan terakhir tadi merupakan eh pertanyaan dari SMK Muhammadiyadu Jatinom tadi merupakan penyataan terakhir di sesi tanya-jawab kita pada siang hari ini dan terkait dengan helpdesk sekali lagi Bapak Ibu nanti informasinya akan kami tambahkan di link materi jadi silakan saja nanti tinggal link materinya Bapak Ibu copy paste dan disimpan jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek di dalam sana karena akan kami update seperti itu ya Bapak Ibu karena ada beberapa juga materi yang belum kami masukkan di sana nanti akan kami masukkan secara berkala di dalam link materi jadi silakan link materinya di copy paste lebih dahulu disimpan lalu nanti untuk dicek secara berkala oleh Bapak Ibu semua nah mungkin untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan sosialisasi kita mungkin ada closing statement dari Pak Adri yang bisa untuk Bapak Ibu SMK kita yang sudah bergabung di kegiatan pandas yang hari ini silakan Pak Adri ya terima kasih Mbak Pebri bolehkah di share terlebih dahulu SID-nya di share screen karena sepertinya Bapak Ibu yang di kolom komentar itu karena banyak yang berkomentar dan sebagainya sehingga tertutup jadi mungkin bisa di share screen terkait dengan SID-nya terlebih dahulu itu barusan mana link materinya padahal dari tadi sudah karena terlalu banyak komentar Bapak Ibu semuanya oke Bapak Ibu silakan di capture atau apa sudah ada link materinya ada di kolom komentar juga ada kemudian sudah ditampilkan oleh rekan-rekan kami juga ya Bapak Ibu senyum 3 2 1 cek oke sudah ya langsung Mbak Pebri apakah ada closing statement lagi Pak tidak ada sudah cukup oke Bapak Ibu semuanya dari rekan-rekan terima kasih yang pertama kepada rekan-rekan dari saya dijen terima kasih untuk pemaparannya Pak Mehmet dan rekan-rekan kemudian terima kasih juga dari rekan-rekan Dit Mitras terima kasih Pak Saipul dan rekan-rekan terima kasih Mas Panji juga terima kasih untuk penyampaian materinya kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semuanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya penekanan saja bahwa sasaran untuk apresiasi SMKPK ini adalah SMKPK yang mulai melaksanakan program mulai melaksanakan program tahun 2021 mulai melaksanakan program SMKPK tahun 2022 mulai melaksanakan program SMKPK tahun 2023 mulai melaksanakan program SMKPK tahun 2024 jadi itu adalah sasaran untuk apresiasi SMKPK nah yang harus dibuat di dalam tahapan yang awal ini adalah yang pertama adalah video perubahan 3 menit kemudian yang kedua adalah infografis perubahan nah itu di-upload ke dalam aplikasi Takola nanti panduannya sudah ada di dalam paparan kemudian yang kedua adalah instrumen Sikerma ini Sikerma sudah disampaikan juga tadi dari teman-teman Pak Mehmet sudah menyampaikan dan Bapak-Ibu untuk yang Sikerma Bapak-Ibu hanya mengisi untuk KK prioritas terlebih dahulu jadi untuk apresiasi ini hanya mengisi untuk KK prioritas SMKPK-nya jadi kalau KK prioritasnya adalah perhotelan selama mendapatkan SMKPK yang Bapak-Ibu isi terkait dengan perjanjian kerjasamanya hanya terkait dengan KK perhotelannya tidak mengisi KK yang lain tetapi kalau Bapak-Ibu mempunyai banyak waktu ya silakan untuk mengisi mengisi KK yang lain tetapi prioritasnya saja adalah KK-nya pengisiannya pengisiannya itu wajib diisi antara rentang waktu tanggal 8 sampai 21 Oktober 2024 jadi semuanya video perubahan instrumen Sikerma dan Mitreka itu Bapak-Ibu harus mengisinya tanggal 8 sampai 21 Oktober 2024 Bapak-Ibu semuanya mungkin ini adalah perjuangan yang panjang karena ketika kita ingin menjadi yang terbaik kan posisi kita juga harus berjuang jadi kita ingin melihat seberapa jauh dan bagaimana standar pendidikan kita terutama pendidikan kita di SMK kemudian kita ingin juga melihat best practice yang ada yang Bapak-Ibu lakukan di dalam program SMKPK kita ingin melihat juga dampak dan kebermanfaatan program SMKPK ini selamat berjuang Bapak-Ibu semuanya selamat menjadi jembatan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk anak bangsa Tuhan memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Adi untuk closing statementnya dan dengan demikian maka berakhir kegiatan sosialisasi apresiasi SMK Pusat keunggulan terbaik siang ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terlibat dari tim Setijian Vokasi dan juga dari tim Mitra Studi serta tim dari Direktur SMK dan juga Bapak-Ibu Kepala SMK Pusat Keunggulan yang sudah berkenan hadir di kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas kekurangan dalam kegiatan ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Meme terima kasih Pak Saipul Mas Panji terima kasih sama-sama Pak Andi ya terima kasih izin live ya Bapak-Ibu semuanya terima kasih Bapak-Ibu sekarang sama-sama Pak Andi